PBB memberingatkan wilayah Lebanon sangat berpotensi menjadi medan perang skala penuh. Hal itu mengingat pasukan Israel sudah memulai infasi daratnya ke wilayah tersebut. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pun menyebut perang skala penuh itu akan menanggung konsekuensi yang berat. Meski demikian, menurut Guterres, potensi perang itu masih bisa dihentikan untuk saat ini. Salah satunya dengan menghormati kedaulatan dan integritas teritorial masing-masing negara. Ia juga memberi mandat kepada pasukan perdamaian di Lebanon untuk menaati resolusi yang telah disepakati. Menurutnya, penjagaan perang skala penuh itu bergantung pada kepatuhan dari semua pihak. Hal itu disampaikan Guterres pada selasa 8 Oktober 2024. Sekjen PBB itu pun mendesak semua pihak untuk menyepakati genjatan senjata di Lebanon dan Gaza. Ia menilai kawasan timur tengah saat ini sudah seperti tong mesiu yang dikelilingi oleh pemantik api. Terlebih, konflik antara Israel dan Lebanon selama setahun ini telah menewaskan lebih dari 2.000 orang. Jumlah korban jiwa ini disebutnya telah melebihi korban tewas pada perang 2006 di Lebanon. Ditambah, aksi saling bertukar serangan Hispuloh dan Israel juga sama-sama memaksa warga sipil untuk mengungsi. Guterres juga menyebut wilayah Gaza telah menjadi pusat penderitaan manusia selama setahun terakhir. Korban tewas di Gaza akibat serangan Israel hampir mencapai 42.000 orang. Guterres pun mengecam aksi pelanggaran hukum internasional yang terjadi di wilayah Temur Tengah, terutama Gaza. Terima kasih telah menonton!